Untuk pertama kalinya, selama masa reformasi, pemilu Indonesia diragukan integritasnya. Ini adalah perhatian internasional yang sangat serius, karena untuk pertama kalinya, selama masa reformasi, pemilu Indonesia diragukan integritasnya, diragukan kredibilitasnya, oleh masyarakat dunia, dan tidak main-main, ini oleh persedikatan bangsa-bangsa, khususnya Komite HAM PBB. Pelaksanaan pemilihan Presiden tahun 2024, mendapat sorotan dunia internasional. Bahkan, Komite HAM PBB meragukan kredibilitas Pilpres 2024 terkait adanya campur tangan dari Presiden Jokowi dalam pemenangan Gibran. Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk memanggil Presiden Jokowi dan para pejabat lainnya. Permintaan itu disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh para tokoh hukum, akademisi, dan aktivis HAM. Para tokoh yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Anti Korupsi ini, antara lain Busromu Kodas, Usman Hamid, Deni Indrayana, Ferry Amsari, Danang Widoyoko, Saud Situmorang, Abraham Samad, dan sejumlah tokoh organisasi. Mereka berharap, Jokowi dan para pembantunya juga dipanggil dalam sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Para pembantu Jokowi yang perlu dipanggil antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Yakut Kolil Komas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Jaksa Agung Sanityar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subianto, hingga Kepala Bimbu Digunawan. Peran dari Presiden Jokowi di dalam mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu, baik itu melalui penyaluran bantuan sosial, melalui pengerakan aparat fungsi ke negara, melalui penuntukan pejabat-pejabat pelaksanaan atau pejabat kepala daerah, sampai dengan ketidaknetralan yang dilaporkan berkaitan dengan aparat keamanan kebaik BIMI maupun kebaik BIMI. Nah, banyak sekali pernyataan-pernyataan dari setidaknya 8 Menteri yang kami sebutkan, yang sangat berhubungan dengan bagaimana proses penyelenggaraan pemilu dipengaruhi, sehingga bisa menguntungkan pasangan calon seperti itu saja. Dalam hal ini pasangan 02. Bahkan di dalam surat kami sampaikan, sebenarnya proses terlibatan Presiden juga harus didalami berkaitan dengan dimulainya pendaftaran pencalonan wakil Presiden dan Presiden di KPU, yang juga sangat berhubungan dengan putusan MKB nomor 90, berkaitan dengan perubahan syarat minimum untuk usia bagi calon wakil Presiden dan Presiden. Jadi kami memandang bahwa keseluruhan masalah yang tadi kami sebutkan, itu hanya bisa diungkapkan secara utuh apabila Presiden dihadirkan dan diminta ke tangan. Kami mengapresiasi dihadirkannya atau dipanggilnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Putri Bismaharini, atau Menko PMK Pak Buhajir Effendi, dan juga Menko Perekonomian Pak Erlangga Antarko, tetapi juga kami berharap 8 menteri atau 8 pejabat pimpinan kementerian dan lembaga lainnya juga bisa dihadirkan. Nah, di luar itu kami juga menyampaikan bahwa sorotan terhadap peran Presiden di dalam mengaruhi proses penyelenggaraan pemilih, juga kami tuangkan di dalam surat ini, telah mendapat perhatian dari Komite HAM Pesirkanan Pembangsa-Pembangsa. Komite HAM PBB ini adalah komite yang diberikan berdasarkan perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Komite ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan gobernan, hak-hak sipil dan politik yang dilakukan oleh setiap negara yang meratifikasinya. Dan Komite ini bukan berisi para diplomat seperti misalnya di Dewa Samo, yang terangkali kalau diplomat memuatili negara terjebak ke dalam selektif bias atau bias selektif dan juga mentalitas block antara negara Asia, Afrika, dan sebagainya. Tetapi Komite HAM ini adalah komite yang terdiri dari para asli yang sangat independen, dipilih secara demokratis oleh banyak negara, dan memiliki mandat yang sangat independen. Sehingga pertanyaan-pertanyaan mereka kepada diplomat Indonesia tentang laporan bahwa Presiden telah mengaruhi proses penyelenggaraan komunisasi dan tidak semestinya. Bahkan mereka menggunakan istilah korupsi dan pengaruh yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang Presiden dalam menoloskan putranya sendiri untuk bisa menduduki jabatan puncak. Jadi ini adalah perhatian internasional yang sangat serius, karena untuk pertama kalinya, selama masa reformasi, pemilu Indonesia diragukan integritasnya, diragukan kredibilitasnya oleh masyarakat dunia dan tidak main-main ini oleh perserikatan bangsa-bangsa, khususnya Komite HAM BPP. Jadi ini adalah hal yang kami pandang telah mencoreng wajah demokrasi Indonesia, karena setiap pemilu 99, 2004, 2009, 2014, 2019, pemilu Indonesia selalu dipuji oleh dunia, oleh kalangan diplomatik di dunia, oleh perserikatan bangsa-bangsa, sebagai pemilu yang demokratis, pemilu yang bebas, jujur, dan adil, dan pemilu yang berintegritasnya. Baru tahun ini, baru pemilu 2024 inilah, pemilu Indonesia itu memunculkan keraguan dari masyarakat internasional, karena itu kami sangat berharap, konstitusi, para majelis hakim yang kami menunjukkan, dapat mempertimbangkan usulan kami, permohonan kami untuk menghadirkan dan meminta keterangan dari Presiden Jepang Bodo, dan delapan pimpinan kementerian, serta berbagai lain. Delapan menteri itu masuk dengan empat nama yang bakal dipanggil besok, atau ada baru lagi? Itu di luar dari empat nama yang bakal dipanggil besok. Salah tentu, Pak Presiden, kita minta untuk bisa dihadirkan juga, di sini ada Menteri Agama, Jakut Khalil Thomas, kemudian ada Menteri Dalam Negeri, Hito Karnapian, lalu ada Jaksa Agung, Burhanudin, Kapolri, Listio Sigit, Prabowo, kemudian Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, lalu Panglima TNI, Agus Subianto, dan Kepala BID, Budi Gunawan. Termasuk yang empat nama, itu adalah Menteri Perekonomian Erlangga, kemudian Menteri Keuangan Tri Mulyani, Menteri Sosial Tri Riz Maharani, dan Menteri Koordinator Pemka, Pak Muhajar FNI. nama-nama kayak Menteri Agama, Jaksa Agung, konteksnya, diminta dipanggil itu menurut teman-teman, dalam hal apa? Kalau kami melihat ya, menyimak pemberitaan-pemberitaan yang lalu, bahwa Menteri Agama juga ditarget, informasi kami dapat ditarget oleh Presiden, untuk bisa memenangkan suara 02, melalui Kementerian Agama, sampai di wilayah, sampai di Gatawah. Ya, itu yang perlu dikonfirmasi, dan saya kira perlu didengar, keterangan dari Pak Menteri Agama ini. Jaksa Agung saya kira sangat penting untuk dihadirkan dan dimintai keterangan, karena di dalam proses penyelenggaraan kemilu, juga ada sejumlah proses hukum, yang dilakukan oleh pihak kejaksaan agung, yang sangat kental dengan nuansa politis. Terutama misalnya, pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Gowalkar, yang juga menko perekonomian, Lenglangga Hartato, sampai dengan pemeriksaan Menteri lainnya. Kami berharap bahwa peran dari kejaksaan agung, atau peran dari kejaksaan agung, dapat didalami, didengarkan, di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, untuk menjelaskan secara lebih utuh, bagaimana sebenarnya proses penyelenggaraan kemilu 2024 itu, dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan Presiden. Terutama, kalau dalam kaitan dengan kejaksaan agung, dengan menggunakan insurban hukum, insurban penegak hukum, untuk mengendalikan, misalnya, oposis, atau mengendalikan dinamika oposisi dan aliansi, atau koalisi, di dalam persiapan menuju penyelenggaraan kemilu 2024. Kami ingin sekali menyertai itu segera, dan mudah-mudahan, kalau lambat besok hari, kami bisa kesulitan, kurayan-kurayan pernyataan-pernyataan para menteri, pernyataan Presiden, yang berkaitan dengan, bagaimana proses penyelenggaraan kemilu ini, dipengaruhi, sehingga berjalan, tidak, dengan integritas, tetapi kami berharap, himbawan dari para, arus dikuntakan negara, bahwa, masyarakat sebaiknya, mempertimbangkan keadilan yang lebih bersifat substansial, kebenaran yang material, ketimbang keadilan prosedural, hanya dibatasi oleh waktu, yang sangat berbatas, seolah-olah, atau prosedur-prosedur yang lainnya, dalam pengalaman medis sakit, pasti mereka lebih paham, bahwa, ketepatasan prosedur itu, sebenarnya bisa dikecualikan, untuk memperoleh kebenaran material, dan juga, untuk dicapai dari, kemudian prosedur sakit. Terima kasih telah menonton!